Halo para petani dan pecinta pertanian, selamat datang di saluran kami yang penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pertanian. Jika kalian menyukai konten-konten kami, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Cara membuat larutan tembakau pengusir kutu kebul untuk melindungi tanaman Anda. Simak panduan lengkap dan praktis ini yang dilengkapi dengan tips ahli terkait cara penggunaan larutan tembakau secara efektif. Tumbuh-tumbuhan yang sehat dan subur adalah impian setiap petani. Namun, serangga dan hama seperti kutu kebul seringkali menjadi momok yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Salah satu cara alami dan ramah lingkungan untuk mengusir kutu kebul adalah dengan menggunakan larutan tembakau. Dalam panduan singkat ini, kami akan memberikan langkah-langkah jelas dan terperinci mengenai cara membuat larutan tembakau pengusir kutu kebul secara efektif. Mari kita belajar bersama untuk menjaga tanaman Anda tetap sehat dan bebas dari serangan hama kutu kebul. Berikut adalah panduan lengkap langkah demi langkah tentang cara membuat larutan tembakau yang efektif untuk mengusir kutu kebul dari tanaman Anda. Yang pertama, pilih daun tembakau berkualitas tinggi. Memilih daun tembakau berkualitas tinggi adalah langkah pertama yang krusial dalam pembuatan larutan pengusir kutu kebul. Pastikan untuk menggunakan daun tembakau yang segar dan bebas dari bahan kimia atau pesticida. Daun tembakau organik yang tidak terkontaminasi akan memberikan hasil yang optimal dalam mengusir kutu kebul. Rendam daun tembakau dalam air. Ambil sejumlah daun tembakau yang telah Anda pilih dan rendam dalam air bersih. Anda dapat menggunakan sekitar 1 hingga 2 genggam daun tembakau untuk setiap liter air. Rendam daun tembakau dalam air selama minimal 24 jam. Proses perendaman akan menghasilkan larutan tembakau yang mengandung senyawa-senyawa yang efektif dalam mengusir kutu kebul. Kemudian saring cairan tembakau. Setelah proses perendaman, saring cairan tembakau dengan menggunakan kain bersih atau saringan halus. Tujuannya adalah untuk memisahkan cairan tembakau dari serpihan daun dan menghasilkan larutan tembakau yang homogen dan siap digunakan. Yang keempat, campurkan dengan air bersih. Sebelum digunakan, larutan tembakau perlu dicampur dengan air bersih untuk mengencerkan konsentrasi larutan. Dalam umumnya, Anda dapat menggunakan 1 bagian larutan tembakau dengan 3 hingga 5 bagian air. Pengenceran ini membantu mencegah potensi kerusakan pada tanaman karena larutan yang terlalu kuat. Yang kelima, aplikasikan pada tanaman yang terinfeksi kutu kebul. Larutan tembakau yang telah dicampur dengan air siap untuk digunakan sebagai pesticida. Gunakan semprotan atau alat semprot lainnya untuk menyemprotkan larutan tembakau secara merata pada tanaman yang terinvestasi kutu kebul. Pastikan untuk menyemprotkan larutan pada bagian atas dan bawah daun serta batang tanaman untuk hasil yang optimal. Agar efektif, lakukan penyemprotan larutan tembakau itu secara teratur, terutama setelah hujan atau penyiraman tanaman. Penggunaan berulang itu akan membantu menjaga kutu kebul tetap menjauh dari tanaman Anda dan menjaga keamanan tanaman dari serangan hama. Kemudian yang ketujuh, patuhi penggunaan dengan bijaksana. Meskipun larutan tembakau merupakan pesticida nabati yang efektif, tetaplah gunakan dengan bijaksana. Hindari penggunaan pada tanaman yang akan Anda konsumsi atau tanaman yang sensitif terhadap tembakau. Juga, selalu gunakan sarung tangan saat menangani tembakau untuk melindungi diri dari paparan nikotin dan senyawa berbahaya lainnya. Yang kedelapan, pantau hasilnya. Setelah mengaplikasikan larutan tembakau pada tanaman, perhatikan perubahan pada tanaman Anda. Jika kutu kebul masih muncul atau masalah lainnya terjadi, pertimbangkan untuk mencari metode pengendalian hama lainnya atau konsultasikan dengan ahli pertanian untuk bantuan lebih lanjut. Kemudian, simpan dengan aman. Jika Anda memiliki sisa larutan tembakau, pastikan untuk menyimpannya dalam wadah yang tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Selalu simpan larutan tembakau dengan aman agar tidak disalahgunakan atau menyebabkan bahaya pada lingkungan sekitar. Kombinasikan dengan metode pengendalian hama lainnya. Penggunaan larutan tembakau dapat menjadi salah satu metode alami dalam mengusir kutu kebul. Namun, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengombinasikannya dengan metode pengendalian hama lainnya, seperti predator alami atau pesticida nabati lainnya untuk hasil yang lebih efektif. Yang kesebelas, manfaat dan kelemahan penggunaan larutan tembakau. Penggunaan larutan tembakau sebagai pengusir kutu kebul itu memilih sejumlah manfaat, seperti ramah lingkungan. Tips penggunaan ekstrasi tembakau sebagai larutan pesticida. Uji terlebih dahulu pada sebagian tanaman untuk memastikan tidak ada reaksi negatif, yang kemudian jaga konsistensi penggunaan. Lakukan penyemprotan larutan tembakau secara konsisten untuk memperkuat efek pengusiran hama. Menggunakan ekstrasi tembakau sebagai larutan pesticida adalah pilihan efektif dan ramah lingkungan untuk mengendalikan hama tanaman. Dengan mengikuti panduan lengkap cara penggunaan ekstrasi tembakau sebagai larutan pesticida, Anda dapat menjaga tanaman Anda tetap sehat dan subur tanpa menggunakan pesticida berbahan kimia. Ingatlah untuk selalu menggunakan larutan tembakau dengan bijaksana, dan berhati-hati agar menghasilkan hasil yang maksimal dan tetap menjaga keamanan lingkungan sekitar. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu kesuksesan pertanian Anda. Jangan lupa untuk mencoba dan menerapkan tip-tip tersebut dengan bijak. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika ada topik atau pertanyaan seputar pertanian yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sukses dalam pertanian kalian. Salam bertani dan sampai jumpa.